Intro Revisi Undang-Undang Penanganan Tindak Bidana Terorisme belum menemukan kata sepakat. Meskipun sudah dibahas dalam waktu hampir 2 tahun, pemerintah dan DPR RI belum bisa menetapkan definisi kata terorisme yang akan dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Bidana Terorisme yang baru ini. Kemarin itu kita belum diambil keputusan karena memang pemerintah sendiri yang meminta penundaan. Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang, ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perpu. Pemerintah dan DPR boleh saja berbeda pendapat tentang terorisme, Namun pengesahan Undang-Undang ini harus segera dipercepat supaya aparat keamanan memiliki payung hukum terbaik untuk mengatasi ancaman teror yang kerap terjadi di negeri ini. Indonesia itu lemah untuk Undang-Undang karena payungnya tidak mengizinkan menangkap sebelum ada bukti permulaan yang cukup dua. Di ISA itu nggak ada ketentuan itu. Pokoknya ada indikasi tangkap dulu dan di penjara dua sampai enam tahun. Tidak bisa diadili. Itu sebabnya ya kenapa kita perlu segera Undang-Undang itu diputuskan. Ada orang yang kemudian disurjai tapi harusnya itu didatangi dan diperiksa atau ditanya-tanya. Namun nggak ada Undang-Undang yang bisa melakukan hal tersebut. Kalau kemudian perubahan ini menambah kewenangan kepolisian, maka penerapan kewenangan itu harus terukur juga. Kalau nggak terukur ya seperti yang kamu bilang tadi, bisa-bisa kita bisa menjadi Undang-Undang supersif yang lama. Upaya antisipasi perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa depan. Untuk itulah pemerintah Indonesia dan DPR RI harus segera menyelesaikan pembahasan Undang-Undang tindak bidana terorisme ini. Tima News melaporkan. Tidak. 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 Terima kasih.